Sony Xperia 1 Mark III Ya disini saya nyobain beli HP mantan flagship dari Sony Setelah sekian lama kita gak bahas Sony lagi ya Oke sambil kita unboxing ya Disini saya beli second X Jepang kondisi batangan Untuk harganya ini berkisar dari 3-4 jutaan tergantung kondisinya Kalau kalian tertarik juga cek aja di deskripsi link beli udah saya sertakan ya Oke seperti inilah unit yang kita dapatkan Ini kemarin saya milih yang no minus tapi dengan grade kemulusan 90-95% Saat video ini dibuat harganya di 3,8 juta unit yang kita pilih ini Tapi kebetulan pas waktu CO kemarin juga lagi ada voucher sekitar 200 ribu Akhirnya saya bayarnya jadi sekitar 3,6 jutaan lah ya Oke kita keletak dulu ini stikernya Kita cek sekilas kondisi fisiknya Untuk bagian belakang masih lumayan bagus ya Masih cukup mulus Bagian layar dan frame-frame nya juga masih cukup mulus Kecuali bagian bawah sini di pojokan deket speaker bawah sini Di kanan kiri sini itu lumayan lecet-lecet Dan juga port USB-C nya ini catnya udah mulai ngelupas Selain itu sih aman ya Overall secara fisik not bad dan lumayan oke lah Sebenernya Xperia 1 Mark 3 ini kalau dibanding Xperia 1 Mark 2 itu bedanya enggak terlalu banyak ya Bahkan kalau untuk dibeli sekarang ini secara overall menurut saya lebih worth it beli yang 1 Mark 2 Karena 1 Mark 2 harganya udah tembus di bawah 3 juta Dan secara suhu 1 Mark 2 lebih adem karena pakai Snapdragon 865 Sedangkan 1 Mark 3 ini pakai Snapdragon 888 yang memang kalau itu terkena cenderung lebih panas Nah cuma karena saya dulu udah pernah nyobain yang 1 Mark 2 Jadi sekarang gantian 1 Mark 3 aja ya Sebenernya pengennya sih yang 1 Mark 5 Tapi kan harganya masih sangat tinggi Kemudian 1 Mark 4 juga sama harganya masih terlampau tinggi ya Ya belum rela aja dengan uangnya Jadi sementara 1 Mark 3 ini dulu aja Sambil nunggu nanti 1 Mark 4 atau Mark 5 turun harga lah Lanjut mari kita lihat dulu sisi persisi dari Xperia 1 Mark 3 ini Pertama bagian samping kanan sini terdapat tombol volume Kemudian ada tombol power sekaligus fingerprint Di bawahnya ada tombol Google Assistant Oh iya tombol Google Assistant nya ini di HP Sony itu pertama hadir di Xperia 1 Mark 3 ini Dan kembali dihilangkan di Xperia 1 Mark 4 dan Mark 5 Lalu bawahnya sini ada tombol shutter camera Bagian atas ada lubang microphone dan lubang jack audio 3.5mm Bagian samping sini terdapat slot SIM card plus microSD Karena ini unit X Jepang jadi ini single SIM doang Kalau kalian nyari yang dual SIM cari aja yang varian global ya Bagian bawah ada lubang mic dan port USB C Untuk speaker ini udah stereo dan posisinya menghadap ke depan Oh iya untuk HP ini nanti itu niatnya gak akan saya masukin SIM card ya Karena ini cuma dipakai buat ngonten aja Niatnya sih gitu Dan saran aja sih kalau mau beli HP-HP X-Inter kayak gini sekarang ini ya Mending dijadiin HP pendamping aja Jangan HP utama karena ini tentu ada potensi kena blok sinyalnya Jadi buat HP utama itu agak resiko lah Kecuali kalau kalian beli yang IMEI nya udah didaftarin via BHCK ya Nah kalau itu aman Cuman biasanya harganya juga signifikan lebih mahal ya Sony Xperia SOG03 Ya ini kode yang menandakan ini adalah Xperia 1 Mark 3 varian Jepang dari operator AU atau AU Lanjut kita nyalain Oke seperti inilah tampilan homescreennya BTW ini udah saya setup dan saya hapusin tadi ya aplikasi-aplikasi Jepangnya Jadi ini udah lumayan bersih Ini RAMnya adalah 12GB Storage 256GB UFS versi 3 SOC Snapdragon 888 Dari performance ini sih mantep banget ya Dengan harga yang udah di 3 jutaan aja Untuk versi Android disini udah di Android 13 dan memang sudah nggak bisa diupdate versinya lagi Alias sudah mentok di Android 13 aja Karena update supportnya cuma 2 tahun ya Yang mana ini kan rilis dulu di 2021 Oh iya info yang saya dapat Xperia 1 Mark 3 ini khusus untuk yang varian Softbank Itu ternyata secara ofisial cuma mentok di Android 12 Jadi nggak bisa update OTA ke Android 13 Untuk yang AU, Docomo, dan Global bisa Android 13 Jadi sebelum beli pastiin dulu ya Kalau kalian pengen yang bisa langsung Android 13 Jangan pilih yang varian Softbank Cuma kalau kalian udah terlanjur dapat yang varian Softbank Setahu saya ya Itu bisa diupdate ke Android 13 Tapi dengan cara manual ya Alias dengan cara ngeflash pake ROM Android 13 Lanjut kita ke first impression Dari desain seperti biasa HPnya ramping dan agak memanjang Feelnya solid dan mantep banget Ya mengingat ini kan HP flagship Dulu waktu rilisnya aja di 2021 Ini HP harganya sekitar di atas 15 juta ya Luar biasa Sekarang secondnya udah di 3 jutaan aja Daripada yang 1 Mark 2 Saya lebih suka desain 1 Mark 3 ini Karena di 1 Mark 3 ini Finishing bodinya ini dibikin matte ya Alias tidak glossy mengkilat Yang biasanya mudah kotor 1 Mark 3 ini sih ganteng banget ya Untuk kualitas speakernya disini juga mantep banget Suaranya padet, ngebas, dan jernih Great flagship Kualitasnya tentu masih di atas HP-HP mid-range saat ini Bahkan yang mid-range di atas 5 jutaan Ini speakernya tergolong lebih impresif dan josh Untuk performa Snapdragon 388 ini sendiri Sebenarnya masih sangat kencang Cuma memang kalau dari suhu ini lebih panas Dibanding pendahulunya Yaitu di Xperia 1 Mark 2 Yang pake Snapdragon 865 Ya pengalaman saya dulu pas nyobain Xperia Pro-E Gitu sih Yang 1 Mark 3 ini nanti kita coba bas lagi ya Di video reviewnya nanti Yang jelas ini HP Gak akan saya pake buat gaming Walaupun fitur gamingnya ini juga keren Karena udah ada fitur bypass chargingnya juga Tapi menurut saya sih Kalau mau gaming Mending beli Xiaomi atau Poco gitu aja ya Lebih nyaman sih harusnya Untuk baterai ini kapasitasnya 4500 mAh Pengalaman saya dulu pake Xperia Pro-E yang punya SOC dan baterai yang sama Performanya sih lumayan Enggak boros tapi juga enggak awet banget Cuman karena ini HP second Jadi performa baterai tergantung dari kondisi baterainya sendiri ya Di Xperia 1 Mark 3 fitur service test buat ngecek baterai healthnya sekarang udah dihilangkan Jadi udah gak bisa cek baterai health kayak seri-seri Xperia sebelumnya Termasuk gak bisa cek pressure sensor juga ya Jadi kalau mau cek baterai health palingan harus pake aplikasi lain ya Atau kita lihat secara real life penggunaan aja buat tau gambaran performa baterainya Jadi harus kita pake dulu lah Terakhir untuk kameranya Kamera depan cuma 8MP aja Disini gak ada yang spesial secara umum masih sama kayak Xperia 1 dan 1 Mark 2 Perekaman video cuma mentok di Full HD 30fps tapi bagusnya videonya sudah stabil Untuk kamera belakang ada 3, 12MP semua Untuk kamera wide dan ultra wide nya secara hardware masih sama plug kayak di Xperia 1 Mark 2 Yang baru adalah kamera tele periscope nya Ini karena tele nya walaupun secara fisik cuma ada 1 Tapi ini punya 2 focal length secara optical Yaitu bisa zoom optical di 2,9x alias 70mm Dan 4,4x alias 105mm Jadi kamera belakang ada 3 tapi punya 4 optical focal length Dan salah satu hal yang bikin menarik HP ini adalah aplikasi kameranya Secara bawaan sebenarnya cuma ada 2 yaitu Photo Pro dan Cinema Pro Cuman bisa kita tambahin satu lagi yaitu Videography Pro Ini bisa kita install sendiri secara manual ya Karena Videography Pro ini dulu eksklusif pertama hadir di Xperia Pro I Dan untuk Xperia 1 baru ada di generasi Mark 4 Settingan foto dan videonya sih disini emang keren ya Banyak banget kita bisa custom sesuai keinginan kita Ini buat content creator sih cocok banget Tapi ini beda genre dengan iPhone ya iPhone kan juga buat content creator Tapi Xperia ini lebih ke content creator yang kamera entusias juga ya Karena settingannya ini banyak dan cocok buat yang sering pakai setting manual video Kayak di kamera mirrorless gitu Next kita kulik lebih dalam lagi di video berikutnya ya Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan Overall ini adalah HP 3 jutaan mantan flagship yang sangat menarik Khususnya di sektor kameranya ya Berkat aplikasi kamera yang Pro 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 ini Oke mungkin segitu dulu ya First impression Xperia 1 III kali ini Apabila kalian tertarik link pembelinya udah kita sertakan di deskripsi di bawah Sampai jumpa di episode video berikutnya Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih